Selilin mah cucu Gak punya nyanyi Oh, pagi-pagi nyanyi kayak si dan pemidik Selilin mah cucu Berupak siapa ini? Eh, Ji? Berupak Saibu? Saibu mana? Gak jalan hari ini? Kata ini sakit. Jadi dia mangkir hari ini Sakit apaan sih? Ya gak tau Ji, kata ini meriang Seperti biasa Ji Kalau bener, kasihan juga tuh orang Begantian aja sakitnya Kemarin anaknya, sekarang dia Terima kasihan sih Ji Miskin, sakit lagi Eh, yang namanya sakit itu Gak pandang kaya, gak pandang miskin Sakit tuh dari Allah Bisa jadi cobaan, bisa jadi bencana Ji, kalau buat Saibu sih Sakit itu bencana Ji Udah hidup miskin, gak punya duit Hidupnya pas-pasan, gentengnya bocor Sakit lagi Hapes bener Ngapain Ji? Nyari ontak Yang liatin berobak, kenanya Jangan ngelotok gitu Ji Bah Umi bingung deh sama anak kita tuh Makin gede, makin ngebangkang sama orang tua Umi nyesel deh sekolahin diri Cairo Kebanyakan baca kitab kali ini Gue juga nyesel Kalo liat rumah anak gitu Ya, misal KT dia sukses Pan kita juga yang bangga Maksud Abah sukses bagimane Ya, sukses kaya ustad-ustad di TV Ya, seandainya dia ngetop Sebagai ustajah Tentu levelnya kan lebih tinggi Umi Bisa-bisa pengusaha muda ngelamar dia Alhamdulillah kan Nah kalo kekebuni kawin sama si Robi Gimana? Masa depan si Robi apa sih Mi? Justru kalo dia kawin sama Rahmadi Nah, kali itu dia akan melesat Umi setuju sama keputusan Abah Ya, sekarang Abah pikirin nih bagaimane Caranya supaya dia bisa kawin sama si Rahmadi Ya, Umi kembalakan dulu Mau kemana sih Mi? Mau beser nih Umi setres mikirin anak kita Sampai ini perut bules Sambil mikirin ya Sambil mikirin ya Kedirian susah gua yang disuruh mikir Nggak per deh lo Mi Aduh Jadi Ji Maksud kedatangan kita berdua kemari nih Buat nawarin diri Jadi pengawal ente Ji Kemana ente pergi? Gimana Ji? Ente mau Pan? Gimana ya? Gini Nih, tol pendapatnya Mas Ada baiknya juga tuh Apa yang dibilang sama si Mali Amai si Tarni Ji Maksud Mak? Ya lu tuh kudu punya pengawal Buat ngejaga diri lu Kalo kejadian apa-apa nanti sama preman Kayak artis papan atas gitu Jadi lu tuh kemana-mana lu tuh dikawal Gak usah Mak Insya Allah Lu Lam bisa jaga diri Kagak Lu musti punya pengawal Lam Ini buat menjaga keselamatan lu Tau gak? Banyak orang yang sirip Gua tuh watil Jangan sampe terjadi apa-apa ya sama lu Apanya yang dibilang emak Bener banget tuh Ji Iye banget Ji Tau gak? Perasaan seorang emak itu tajem Setajem silet Jadi ente harus dengerin kata-kata emak Kalo kagak ente bisa kualan Mau? Yaudah Mak Seulah mau Nangis Ini Bos Maaf-maaf nih ya Bos Rumah anak buah Bos Jelek amat Bos Kayaknya Anak-anaknya gak ada yang keurus Bos Iye Kesian juga kok ngeliatnya Kayak mudah-mudahan kedatengan gue nih Bisa bantu keluarganya Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa bener nih rumahnya Saipul yang dagang gubur Iya bener Bapak siapa ya? Saya sulam Bosnya Saipul Saipulnya ada? Oh jadi ini Bosnya Bang Ipul Mbak Ipul kagak ada dirumah Kemana ya? Dia gak dateng ke rumah tuh Gak dagang bubur Pak Sulam kagak usah deh nanyain lagi laki ayah Mendingan gue pergi dari sini Eh bu Yang bener ya Enak aja bentak-bentak Bos ayah Yang sopan dong Pak Sulam biarin aja deh Conteknya marah-marah Emangnya ayah takut apa? Kagak Tenang bu tenang Jadi Maksud saya kemarin nih Andalah buat Pak Sulam Bapak Pak kesini nyariin laki ayah Bang Ipul Tadi Pak ayah udah ngomong kali-kali Bang Ipul kagak ada dirumah Kagak paham apa? Cuman Anak ayah nangis lagi nih Cuman Cuman pergi deh dari ini Cuman Udah sana pergi nih Nangis deh Udah sana Mulia perbuatan Aneh Kok dia kesini Nanyain Bang Ipul sih Bukanya Bang Ipul udah berangkat kerja Tapi budo amat ah Kerja juga kagak dibayar-bayar Ya geng kenapa dia kesini Pakai bawa centeng segala kagak jelas gitu jangan-jangan sekarang Haji Sulam udah pake tukang pukul buat gebukin Bang Ibu karena bolos